Intro Dalam rangka operasi Binawas pada tahun 2018, Satuan Bin Mas Polres Tebo melaksanakan di 3 lokasi. Pertama bertempat di MTS Negeri Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Kedua bertempat di Pondok Pesantren Darul Hikmah, Desa Sukadamai, Kecamatan Rimbo Ulu. Ketiga bertempat di Radio Idola Unit 2 Kecamatan Rimbo Pujang, Kabupaten Tebo. Di MTS Negeri Tebing Tinggi, Kasat Bin Mas Ibtu Agung Purwanto menghimbau agar siswa-siswi menjaga intoleransi agama dan jangan sampai terlibat radikalisme, aliran sesat, anti-pancasila, dan jangan sampai tersangkut narkoba. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BIA Sekolah atas persesamanya selama ini yang telah membantu banyak yaitu kegiatan penampilan rambun di Polres Tebo. Dan kami dalam hari ini berpesan kepada pihak sekolah, terutama pada siswa-siswi, dalam rangka operasi biniawaspada ini, agar anak-anak ini bisa menjaga yaitu intoleransi agama, kemudian jangan sampai terlibat dengan radikalisme, ataupun aliran sesat, ataupun yang anti-pancasila. Saya mengharapkan agar sekolah ini bisa melaksanakan upaca dan menaikkan bendera-rendera kutu pada setiap hari Senin. Sat Bin Mas juga memberikan sarkon berupa stik untuk kegiatan drum band siswa-siswi MTSN Tebing Tinggi. Kegiatan ini disambut baik oleh pihak sekolah, diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Sujarma di MPDI, menyatakan ucapan terima kasih kepada pihak Mapolres Tebo, dan berharap perhatian tidak hanya sampai di sini. Tidaknya kegiatan dari pihak Mapolres, khususnya Kabupaten Sekolah, sudah dapat memberikan perhatian kepada kami, dan juga harapan kami ke depan, perhatian ini bukan hanya sebatas di sini, kami juga anak-anak masih butuh tentang pemahaman hal-hal yang mengakibatkan perpecahan itu. Harapan kami besok ke depan, memberikan kesempatan dari Bapak-Bapak untuk memberi penjelasan kepada anak-anak MTSN Pending Tinggi khususnya. Di pondok pesantren Darul Hikmah, usai melaksanakan sholat zuhur berjamaah, Kasat Bin Mas dan anggota menghimbau akan pentingnya menjaga persatuan dan pemahaman tentang radikalisme, teroris, dan aliran sesat di hadapan santri. Ketua Yayasan Rifai Rahmat, yang juga merupakan Ketua MUI Kabupaten Tebo, menyampaikan pesan kepada masyarakat Kabupaten Tebo. Yang tidak lepas dari akidah Al-Quran dan Hadis. Ajaran yang sebenarnya tidak terlepas dari akidah kita Al-Quran, Hadis, Ijmat dan Bias. Kalau masyarakat Kabupaten Tebo bisa menjalankan mengikuti akidah Al-Quran, Hadis, Ijmat dan Bias, tidak akan muncul dari aliran-aliran perpikarisme, aliran-aliran yang menyesatkan di tengah masyarakat, maka kita tidak muncul dari termasuk aliran-aliran yang berhasil. Selanjutnya dilaksanakan dialog interaktif di Radio Idola Kejamatan Rimbo-Bujang, dipandu oleh Bagas Arianto, Kasat Bin Mas menyampaikan himbawan agar menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menangkal faham radikalisme, mencegah aliran sesat, menghindari penyalahgunaan narkoba, dan juga menghimbau agar menjaga sikap dalam postingan tweet di media sosial. Dari Jambi, Mas Mulhadi Tribrata TV, Salam Tribrata!